Intro Intro Halo, selamat menikmati Untuk penempatan seni hari ini Mas Udin dari Rancang Rekar Ruang Terima kasih Sekarang kita bakalan langsung ke sesi talk show dulu Nanti dari Mas Udin, aspek dari Rancang Rekar Ruang Yang bakalan sharing tentang proyeknya ya Mas Udin ya? Oke, mungkin disini teman-teman udah pada gak sabar kali ya Mau penasaran sama proyek yang bakalan di-sharing sama Mas Udin Gimana? Operator sudah siap ditindulkan? Oke Kepada Mas Udin dipersilakan Mungkin sebelumnya saya boleh izin berdiri aja gak ya? Kayaknya gak repot soalnya Boleh boleh, senyamannya aja Oke ya, saya izin berdiri ya teman-teman Biar kita bisa lebih fleksibel untuk ngobrolnya Oke, makasih bareng nih Baik teman-teman Ini kita ada 2 proyek yang sudah kita share juga ke teman-teman melalui handout Yang pertama kita akan membahas tentang Kalau disini kita memberikan nama STY House Sebenarnya metode kita memberi nama proyek ke setiap klien itu hampir mirip Dengan beberapa alstek klien juga Kita mengambil inisial dari nama kliennya Untuk dijadikan Apa ya Judul proyek Ataupun nama dari proyek itu sendiri Jadi Mungkin boleh di Next Nah Kita sedikit jalan-jalan ke dataran tinggi dulu Di area Bogor Jadi untuk side kita yang pertama ini Ada di Nuansa Alam Tandul Sari di Bogor Di dataran tinggi di sana Sehingga Kurang lebih Sekitar side-nya itu ada apa aja sih Nah ini kita ada foto dari klien waktu itu yang ngirimin Foto memang di sana itu dapat view yang bagus banget Sehingga itu sudah jadi daya tarik sendiri bagi side itu Kemudian Tinggal kita nanti meresponnya bakal seperti apa nih Terhadap beberapa potensi yang ada di side-nya itu Next Oke Nah untuk skala bangunannya sendiri Proyek ini adalah proyek pribadi Yang difungsikan sebagai hunian Tapi bukan hunian yang untuk sehari-hari Melainkan hanya seperti rumah singgah Untuk stylenya sendiri kalau yang paling dilihat secara Apa namanya Cepat gitu mungkin teman-teman akan menganggap ini semacam farmhouse gitu ya Emang dari style yang pertama adalah request dari klien sendiri untuk mengusung tema ini Nah yang menjadi tantangan kita disini adalah sebenarnya proyek ini Em... punya banyak kelebihan Tetapi justru kelebihan itu nggak bisa kita Apa ya Bisa kita nggak mau diolah semaksimal mungkin Jadi malah justru ada kebalikan dari situ Mungkin boleh di next mas Nah ini adalah salah satu foto dari klien juga Mungkin ini ya teman-teman Nanti kebanyakan foto-foto yang kita share disini adalah dokumentasi dari klien Karena memang kebetulan lokasinya di Bogor dan setelah proyek ini selesai terbangun Kita belum ada kesempatan untuk bisa langsung site visit ke sana Sehingga ini alhamdulillah klien bisa ngirim foto-foto ini ke kami Dan bisa kita tampilkan ke teman-teman semua Ada beberapa material nanti yang disesuaikan ketika tahap pelaksanaan maupun tahap rancangan Itu ada yang berbeda memang Tapi nanti akan kita bahas lebih detail lagi Next Oke Ini untuk denahnya Jadi ada bisa dikatakan 1,5 lantai proyek ini Ini kecil untuk dunianya Ukurannya tidak terlalu besar Tetapi Justru malah Biasanya kan kalau kita dikasih site yang gede Itu akan lebih leluasa ya Untuk mengolah ruangan-ruangan di dalamnya Itu akan lebih nyaman, lebih enak Gak banyak tantangan gitu Tapi justru ini Agak berkebalikan dengan Keinginan kita sebagai desainer Jadi di proyek ini klien itu memiliki Lahan yang cukup besar Sekitar ukuran 12 x 12,5 Tetapi Beliau gak ingin Dimaksimalkan Untuk dijadikan bangunan semua Jadi kalau kurang lebih Efisiensi Bangunan Yang kita terapkan di lahan ini Akhirnya sepertiga dari luasan site-nya saja Karena itu memang request dari klien Sehingga Kita mau gak mau harus membuat Semua kebutuhan ruang yang dibutuhkan Itu masuk semua ke dalam rumah kecil ini Nah Untuk Kebutuhan ruangnya sendiri Sebenarnya tidak terlalu kompleks Dan tidak terlalu banyak Namun hanya dibatasi dengan luasan Yang memang tadi tidak boleh terlalu besar Dari sepertiga lahan yang ada Utamanya disini ada Di lantai satu ada ruang keluarga Dapur dan juga closet Atau kamar mandi Dan untuk Rumah atau ruang privatnya Itu ada satu bedroom Yang mana memang bedroom ini Akhirnya kita letakkan di lantai dua Maaf di lantai mezanin Karena untuk Efisiensi terhadap Cost juga disitu Sehingga Dengan kebutuhan ini Memang rumah ini harus dibuat Seperti komplek Jadi secara penataan ruang Karena dia kecil Sehingga Terlalu banyak sekat juga akan Semakin membuat rumah itu kecil dan tidak nyaman Sehingga Untuk lantai satu Kita gunakan Sistem open land Mungkin teman-teman sudah Sudah familiar dengan istilah itu juga ya Open plan Jadi beberapa ruang kita merger Disini ada ruang Keluarga Kemudian dapur Dan juga Khusus untuk bedroomnya Kita sendirikan Di sisi kanan Untuk yang lantai mezanin Kita gunakan sebagai Khusus area privat Atau tempat tidur Si owner Ataupun orang yang nanti Singgah disitu Nah Mungkin Ini gambaran Untuk denahnya Ada dua bentuk Yang paling menonjol disitu Yaitu bentuk lingkar Bentuk lengkung Dan juga kotak Ini ada ceritanya juga Nanti mungkin di slide selanjutnya Oke Nah ini adalah proses ketika bangunan ini dibangun di sana Ini juga foto kiriman dari klien Kalau kita biasanya untuk bikin rumah-rumah atau gunian bergaya farmhouse itu kan memang identik dengan Fasad yang mirip dengan Apa namanya Rumah-rumah petani di Amerika gitu ya Yang memang Material yang paling menonjol adalah Strip strip atau garis-garis horizontal Dari fasad itu sendiri Nah disini sebenarnya pada awal kita merancang Kita ingin menggunakan material itu Material dengan wood plank itu biasanya Kita bisa pakai wood plank Ataupun Kayu asli Kalau mungkin di daerah Yang memang benar-benar punya potensi kayu yang bagus Tetapi untuk kasus ini Ketika tahap pelaksanaan harus ada penyesuaian Nah penyesuaian inilah yang Gimana caranya kita harus bisa meminimalisir efisiensi biaya Dan juga tampilan masih tetap bisa sesuai dengan Apa yang diinginkan oleh klien di awal brief Jadi untuk fasadnya sendiri memang sederhana dan juga tidak terlalu banyak Ornamen Disini ornamen kita hanya terapkan garis-garis horizontal saja Tetapi Ada satu absen lengkung yang kita tunggalkan disitu Yang didalamnya itu adalah ruangan kamar mandi tadi Dan untuk mezaninnya kita bikin semacam cantilever Karena kita ingin meminimalisir struktur juga Jadi efisiensi penggunaan struktur Kita kurangi dengan adanya cantilever disitu Sehingga tidak terlalu banyak kolom Dan justru adanya cantilever ini yang ditopang oleh elemen lengkung tadi Menjadikan bangunan ini sudah memiliki bentuk ataupun shape yang sudah unik Tanpa harus adanya ornamen-ornamen yang tidak diperlukan Next Ini juga salah satu foto dari angle-angle yang lain Untuk elemen pagar kita gunakan semacam expanded steel Jadi disini memang ada fungsinya juga tidak hanya sekedar Kenapa milih material expanded steel itu Expanded steel ini mungkin teman-teman sudah tahu ya Yang biasanya dipakai untuk railing, pagar, ataupun anak tangga sebagai terapannya itu Nah disini alasan kita menggunakan ini adalah Karena memang expanded steel ini bisa dijadikan sebagai tempat untuk merambatnya vegetasi Ataupun tanaman-tanaman yang memang menjadi salah satu keinginan dari klien Jadi karena kondisinya yang sejuk kemudian iklimnya yang tropis dan udaranya juga segar Disitu juga si klien ingin ada aktivitas Punya tumbuhan yang bisa dikonsumsi maupun hanya sekedar untuk perindang Jadi fungsinya dari pagar yang kita kasih expanded steel ini Dia bisa menjadi media untuk merambatnya tanaman-tanaman rambat itu Ataupun tanaman yang berbuah seperti ini misalnya Ini gua amar kisah Next mungkin Oke Sekilas itu tadi untuk eksteriornya ya teman-teman Untuk eksplorasi material di bagian elemen luar atau eksteriornya Hanya ada beberapa material saja tidak terlalu kompleks Tapi memang di bagian fasad kita lebih tekankan pada bentuk Dan juga efisiensi ruang tentunya Nah kita masuk ke bagian dalam Ini kita mengusung tema yang calm and warm Jadi kenapa kita gunakan tagline ini Yang pertama karena memang kita merespon adanya iklim disana Lokasi lahan ini ada di dataran tinggi yang kondisinya masih adem seger gitu kan Nah kalau untuk interior ruang dalam kita ingin menunjukkan sesuatu yang lebih hangat Jadi balance antara ruangan luar dengan ruangan dalam itu Ada keseimbangan dan kenyamanan yang bisa dirasakan oleh penghuni disana Kalau luarnya adem di dalamnya adem juga Ya nanti jatuhnya katiseng, kademen kayak gitu Jadi kita ingin berikan kehangatan di dalamnya juga Nah baru disini kita eksperimen beberapa material yang bisa untuk menunjukkan tagline ini yang calm dan juga warm Mungkin boleh di next mas Oke Kita mulai pakai skema aksonometri ya teman teman Ini Jadi dari lantai pertama Itu ada living yang kita merger dengan kitchennya juga Jadi disitu lebih ke area public Walaupun public ini sekalanya penghuni sendiri ya Tapi Jadi untuk pemilihan material kita gunakan ton ton warna yang soft dan juga warm tadi Warna yang warm kita bisa dapetin dari warna-warna coklat dari tekstur kayu Walaupun tidak kayu beneran Tapi kita bisa dapetin ekspresisi kayu itu ke dalam ruangan Dengan beberapa alternatif material yang lain Misalnya teman teman bisa gunakan conwood deck ataupun nanti wood plank Ataupun yang lebih efisien atau ekonomis lagi ada vinyl, SPC dan sebagainya Nah nanti teman teman boleh lihat ke Gihom untuk beberapa material itu Sample nya ada semua Yang bisa dirasakan teksturnya seperti apa Karena setiap material beda harga pasti beda kualitas juga Tinggal nanti mana yang lebih bisa disesuaikan ke dalam project kita sesuai dengan kebutuhan Dan juga tentunya efisiensi biaya yang diperlukan seperti itu Nah ini ada kita kasih untuk ruang livingnya Sebenarnya hanya terdiri dari sofa dan juga kabinet TV Disitu lebih ke area untuk entertainment juga Ada satu jendela lingkaran yang kita jadikan aksen ruangan disitu sebagai point of interest Dan memang jendela ini langsung arahnya ke view yang lebih luas ke area pegunungan Tapi ada satu minusnya memang kalau di jendela itu view nya untuk saat ini masih terbuka jauh ke sana Dan ini kebetulan kalau di foto terhalang oleh beberapa material pembangunan ya Karena masih proses konstruksi Tapi sebenarnya feel yang paling bagus itu ke sisi jendela bulat ini Jadi kita letakkan aksen itu disitu sebagai framing untuk estetika ruangan juga Sekaligus untuk membingkai pemandangan yang ada disana Next mungkin mas Nah kemudian kita sedikit mundur ke arah dapur Disitu ada tangga spiral yang kita gunakan untuk akses ke lantai 2 Ke bagian bedroom nya Jadi tangga putar disini kita juga terapkan material yang sama Iramanya dengan yang ruangan-ruangan yang lain Jadi kita minimalisir bahan-bahan besi disini Sehingga untuk tangganya kita gunakan material kayu asli Bener-bener kayu asli yang di coating Untuk memberikan keselarasan warna antara si kolom untuk kayunya dan juga lantai Kemudian next Ini area dapurnya Area dapur juga sama kita terapkan material-material yang masih senada Yaitu ada warna warm dari tekstur kayu yang digunakan pada kabinet dan juga finishing lantai Dan juga plafon untuk dibawahnya mezanin itu juga diterapkan semacam conwood Jadi untuk plafonnya sendiri masih bisa memberikan nuansa yang hangat dari tekstur kayu tersebut Untuk jendela, nah ini ada beberapa penyesuaian dari klien sebenarnya Di planning awal kita gunakan material untuk pintu dan jendela itu menggunakan aluminium Tapi ternyata di lokasi oleh klien sepertinya dirasa mungkin itu kurang cocok Atau pengen ganti suasana yang lain Maka digantilah dengan kayu Nah perlakuan antara kayu dengan aluminium pasti jauh berbeda Karena untuk kita menggunakan material yang aluminium dia pasti lebih tahan terhadap cuaca Lebih tahan lama terhadap air maupun panas Sementara untuk kayu kita harus perlakukan dia sebisa mungkin dapat naungan Karena itu untuk menghindari adanya lapuk ataupun kropos pada isi material itu sendiri Dan juga teman-teman mungkin perlu perhatikan kalau misalnya pakai kayu gitu Spek kayunya juga harus ditentukan nih kayu apa yang memang bisa difungsikan untuk elemen eksterior Khususnya terutama Nah boleh lanjut Next Kemudian untuk area bedroom Di sini juga tone warnanya kita masih sama Di tiga warna utama yaitu putih, coklat dan juga ada sedikit nuansa abu-abu mungkin dari tekstur si keramiknya Untuk kamar mandi kita ada jenis ada tiga jenis keramik Yang pertama digunakan sebagai lantai Kemudian pelapis dinding dan juga backdrop bagian shower Nah itu kita gunakan lantai yang mozaik untuk bagian showernya Kemudian ada aksen lantai aksen keramik dari kayu Itu teman-teman bisa pakai dari roman ada dari granito ada yang dimensinya mungkin seperti parket Di kisaran 15 x 30 ataupun 30 x 90 itu ada untuk beberapa merek tersebut Nah Mungkin kalau teman-teman sudah pasti sudah tahu ya kalau keramik memang digunakan untuk kamar mandi itu sebagai Pelapis dinding agar tidak lembab dan juga tidak mudah berjamur Sehingga di sini pun untuk pelapisnya kita juga tidak gunakan full sampai atas Hanya sepertinya saja Terutama untuk bagian shower kita gunakan full karena memang area tampis airnya lebih banyak Sehingga membutuhkan cover dinding yang volumenya lebih luas lagi Kemudian untuk sanitasi juga di sini perlengkapannya kita bisa dapetin 3 fasilitas Yaitu yang pertama ada wastafel termasuk dengan kabinetnya yang ada di bawahnya Kemudian closet duduk dan juga shower Nah pembagian 3 fungsi ini memang kita sasarkan bisa dapat atau bisa difasilitasi semua ke dalam ruangan ini Karena yang pertama memang kebutuhan dari klien minimal harus dapat 3 ruangan ini Sehingga kita pilih layout yang linier untuk mengefisiensikan ruang Karena kalau kita bikin kamar mandinya square gitu secara sirkulasi sebenarnya bisa Tetapi dengan luasan yang kecil akan sulit untuk mobilitas di dalamnya Jadi mungkin bisa ketabrak antara wastafel dengan closet bisa saling berhadapan Ataupun tabrakan nanti akhirnya Sehingga kalau kita terapkan layout yang linier seperti ini Antara wastafel, closet dan juga shower itu di satu baris yang sama Untuk itu akan lebih memudahkan kita untuk bergerak di dalamnya Jadi efisiensi ruangnya lebih terjaga dan lebih nyaman untuk kita gunakan Nah ini ruangan yang terakhir yang paling atas itu ada klien kita juga yang narsis di bagian jendela atas Ini salah satu point of interest juga dari sisi interior maupun exterior khususnya untuk area samping Dan untuk bagian dalam bedroomnya ini kita gunakan material yang mirip dengan yang ada di bawah Untuk lantai kita masih terapkan nuansa-nuansa tekstur kayu Kemudian untuk dinding kita lebih maksimalkan dengan cat warna putih Karena satu ruangan ini kecil sehingga kita butuh nuansa ruang yang bisa Gimana caranya ruangan itu bisa kelihatan lega ataupun nyaman ketika digunakan Sehingga warna-warna terang itu juga kami gunakan sebagai opsi untuk memberikan kesan ruangan yang lebih lapang lebih lega Walaupun secara ukuran dia tidak begitu besar dan tidak begitu tinggi Tapi dengan kita memilih material yang tepat bisa dari tekstur bisa dari warna atau bisa dari bentuk Itu akan mempengaruhi suasana ruang itu sendiri Jadi penting bagi teman-teman mungkin interior juga termasuk apabila nanti diberikan proyek yang memang Keterbatasan ruangan atau keterbatasan ukuran itu bisa di kreasikan dengan hal-hal yang berkaitan dengan material Jadi kita bisa olah di materialnya tidak harus ukuran ruangan yang tidak berbesar Karena memang kemungkinan itu tidak bisa Sehingga olah saja di bagian materialnya pemilihan untuk lantai, pemilihan material untuk dinding Bahkan untuk ceilingnya itu juga akan berpengaruh terhadap teman-teman ruang itu sendiri Ini beberapa foto interior yang sudah jadi Tapi belum komplit dengan furniturnya Jadi basic ruangannya kira-kira seperti ini teman-teman Ada dua bukaan disitu Yang lingkaran dan juga yang kotak untuk jendelanya Untuk lantai kita masih sama gunakan yang material di bawahnya dan plafon pun juga kita terapkan hal yang sama Untuk ketinggian ini sebenarnya ruangannya tidak terlalu tinggi Tapi untuk menghindari lembab ataupun bahasa jawabannya sumpek Apa ya? Sumuk Sumuk itu Gerah, gerah Nah itu kita berikan ventilasi berupa jendela di dua sisi itu tadi Sehingga udara masih bisa keluar masuk lewat situ Next Nah kalau rancangan awalnya ketika furniture semua sudah masuk itu kira-kira seperti ini teman-teman Ada permainan lighting juga yang kita sorot di bagian ceiling Mungkin lighting juga jadi salah satu poin penting ketika kita ngedesain ruangan yang kecil ya Sehingga kemana pendar lampu itu mau kita arahkan Kalau misalnya pendar lampu ini hanya kita arahkan ke bawah semua Pasti yang diterangin hanya sisi bawahnya Dan ruangan itu kalau dia pendek yang atas gelap pasti akan semakin lebih menghimpit perasaan orang yang ada di dalamnya Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut Jadi kita berikan juga lighting-lighting yang arahnya kita sorot ke atas ke sisi ceilingnya Jadi memang elemen lighting juga sangat berpengaruh terhadap ruangan Kira-kira seperti itu Next Ini sisi dari sebaliknya Kalau kita berada di bagian bedroom kita bisa melihat langsung ke arah Sebenarnya kalau ke bawah itu ke sisi ruang livingnya Tapi disitu kita ada dua Sebenarnya konsep mezzanine ini juga berdasarkan ide dari klien bahwa Pengen ada semacam bioskop mini di rumahnya Jadi elevasi lantai si kamar tidur ini Dia bisa langsung ngedirect ke arah void yang dimana disana ada bidang dinding kosong Yang itu bisa dimanfaatkan sebagai semacam mini theater Atau untuk memproyeksikan proyektor ke arah situ Jadi kita bisa tidurkan di atas sambil menonton film ke arah layar yang ada di area living itu Sebenarnya seperti itu juga ada kebutuhan seperti itu Next Ini foto penutup dari klien kita Yang disana mungkin Apa namanya Dingin ya Jadi beliau menikmati dengan semangku indomie Kalau nama project ini tadi sendiri sebenarnya Diberikan nama oleh si klien itu tiny house Itu ada akun instagramnya teman-teman bisa cek di akun instagram beliau Itu milik klien kami Yang beliau juga cukup aktif untuk nge-share beberapa kegiatan untuk proses pembangunan Hingga saat ini sudah hampir selesai kira-kira seperti itu Ini untuk project kita yang pertama Mungkin anda mau pertanyaan dulu atau kita langsung lanjut mbak Enaknya Sekalian aja ya Oh ya oke Oke teman-teman mungkin kita lanjut sekalian aja ya Ke project kita yang kedua Coba kita share Next mas Lagi Oke Project kita yang kedua ini Kita lebih deket lokasinya teman-teman sebenarnya Kalau yang tadi agak jauh ke arah Bogor Kita harus naik kereta ataupun kendaraan yang memakan biaya dan juga waktu Kali ini teman-teman bisa mengunjunginya Bahkan hari ini pun sebenarnya bisa juga kalau teman-teman pengen kesana ya Lokasinya ada di Bantul Nama projectnya kita beri nama DRA House Ini project kita di tahun 2020 Yang fungsinya adalah kos-kosan Kos-kosan dan juga rumah tinggal Jadi ada mixed use disitu Next mas Nah lebih tepatnya Dekat banget dari sini Dia ada di gedung kuning Jadi kalau dari key home ini teman-teman ke selatan Nanti masuk ke daerah gedung kuning itu Belakang GSC itu bisa Langsung urus kesana Kira-kira titiknya ini GSC kira-kira yang ini Nah ini kira-kira GSC Teman-teman tinggal langsung ke selatan Nanti cari aja namanya Kos tengah sawah Itu namanya yang ngasih dari klien kita sendiri Mungkin kalau dari teman-teman ada yang pengen kos disana boleh silahkan Nanti hunting kesana Oke boleh di next mas Nah Project ini agak sedikit berkebalikan dengan yang sebelumnya tadi Kalau yang sebelumnya tadi kita diberikan Site yang luas Tapi dengan kebutuhan ruang yang sedikit Kalau yang ini Lawannya dari itu Site yang terbatas Kebutuhan ruang yang lebih kompleks dan lebih banyak lagi Jadi tantangannya Lebih tinggi lagi untuk kita mengatur Ruangan di dalamnya Dan juga masa bangunan yang ada disana Lokasinya agak sedikit sembunyi dari jalan utama Jadi Kalau teman-teman ke area bangunan Atau ke gedung guning itu tadi mau nyari kosnya ini Dia ada di belakang Toko Kagayaku Itu semacam toko Apa Toys and hobby Gundam kayak gitu Teman-teman bisa masuk ke situ Di belakangnya Ada lahan yang memang Milik pribadi Yang klien kita ini Beliau namanya Bapak Andre Oke Yang jadi Permasalahan awal adalah Lahan ini berada di belakangnya Lahan orang Sehingga mau gak mau secara akses Ada keterbatasan Kalau secara kepemilikan hak Atau kepemilikan lahan yang dimiliki oleh klien kita ini Adalah warna hijau yang saya beri dua jenis ini Dua warna hijau terang dan juga warna hijau gelap Nah ini Itu lahan-lahan yang mau dijadikan sebagai bangunan kos dan juga rumah tinggal Nah problemnya adalah Di belakangnya itu masih ada lahan orang lagi Sehingga mau tidak mau kita harus Nyumbang Nyumbang luasan Nyumbang luasan untuk dijadikan akses ke belakang Sehingga kalau tetangga belakang Itu nanti mau ngebangun rumahnya Atau ngebangun apapun itu Akses masih bisa dilalui Nah Ini juga jadi permasalahan yang kedua Setelah dari ukuran set yang dari awal sudah terbatas Harus dipotong lagi Untuk dijadikan sebagai akses dan tidak boleh ada bangunan disitu Sekalipun di atasnya sebenarnya kita bisa Tapi kebetulan waktu itu tidak diperkenankan Untuk kita buat lantai 2 nya full seluas bahan kita Jadi memang benar lantai 1 dan lantai 2 yang bisa digunakan sebagai bangunan kos Plus rumah tinggal Itu hanya area yang kami berikan warna hijau muda Kira-kira luasannya di bawah 149,5 meter persegi Jadi 149,5 meter persegi ini adalah luasan total yang ada Dikurangi area hijau untuk sirkulasi ke lahan belakangnya Kira-kira seperti itu untuk gambaran site nya Nah Ini jadi teman-teman hasil terbangunnya disana Foto ini juga diambil waktu masih proses pembangunan dilaksanakan Kalau ini kebetulan kita yang datang kesana untuk visit Namun untuk yang paling barunya lagi kita belum berkunjung disana Karena memang kita belum ada kesempatan untuk dokumentasi yang lebih lanjut lagi disana Nah secara umum bentuknya memang ada beberapa eksplorasi yang kita mainkan disini Dari permainan geometri dan juga material Kalau untuk secara keseluruhan ini 80% sampai 90% hampir mirip lah Yang tidak mirip nanti adalah akan saya ceritakan di akhir Karena itu sudah ada beberapa ide-ide dari klien juga yang dikembangkan ketika waktu pembangunan Mungkin bisa di next mas Ya ini kira-kira untuk pembagian dinahnya Jadi tadi kesulitan atau tantangan terbesar kita adalah memang bagaimana bisa mengakomodasi Dua fungsi dengan kebutuhan ruang yang cukup banyak bisa dibilang tidak sedikit juga Tapi di lahan yang minim Nah untuk zonanya sendiri kita bagi dua Jadi mungkin kita bisa fokus ke yang lantai satu terlebih dahulu Disitu lahan yang efektif bisa kita gunakan untuk bangunan Itu di dimensi 11,5 dikalikan 13 meter persegi Itu sudah dikurangi yang jalan tadi Sehingga kita hanya bisa mainkan ruangan di area tersebut Untuk area jalan ya sudah lah kita sumbangkan untuk akses dengan tetangga juga Mau gak mau kita harus explore yang area ini Nah disini kami bagi menjadi dua zona Yaitu zona rumah milik si ownernya sendiri dan juga Kos-kosan yang akan digunakan oleh publik Tidak hanya kita bagi dua Tidak hanya kita bagi dua Tapi kalau sebenarnya bisa saja Hanya kita bagi dua zona itu saja Ruangan untuk hunian dan juga kos selesai Tapi permasalahnya adalah Dua bangunan ini kalau tidak ada sesuatu di tengah-tengahnya Yang menjadi area transisi Satu mereka akan kehilangan ventilasi Karena kalau ke atas ini sudah rumahnya tetangga Ke belakang nanti juga calon rumahnya tetangga Kesini juga sudah ada rumah tetangga yang berdiri Jadi satu-satunya bukaan Atau ventilasi yang bisa kita dapetin hanya ke arah depan Atau kalau ke depan itu ke sisi utara Kebetulan utara dapat siu gunung merapi Ketika tetangga belum bangun tentunya Nah, di lantai satu ini Yang area kanan yang lebih deket dari pintu masuk Kita gunakan sebagai zona milik ownernya Jadi huniannya kita tempatkan di sisi kanan Atau di sisi barat Lalu yang kos di sisi yang kiri Di tengah-tengahnya kita gunakan semacam inner court Itu yang fungsinya memang kita gunakan sebagai ruang transisi Sekaligus untuk membagi privasi Lantai dua hampir sama pembagiannya Zonanya masih sama Yang kanan sebagai hunian Tengah transisi dan juga yang kiri sebagai kamar kos Efektif untuk kamar kos yang bisa kita dapetkan disitu Adalah sekitar 7 kamar yang bisa disewakan Dan kebetulan kapasitas ini sudah sesuai Dengan apa yang diinginkan oleh klien kami waktu itu Dengan luasan lahan yang ada Kita bisa masukin 7 kamar kos untuk disewakan Next mungkin mas Ya Kita mulai dari bentuk utuhnya Kira-kira seperti ini teman-teman Kita akan mulai bedah satu-satu dari lantai pertama Boleh di next slide-nya Ya Nah ini adalah Bagian akses Yang harus kita sumbangkan dari lahan kita Untuk ke lingkungan sekitar Kemudian dengan penataan ruangan kita Mau gak mau harus dibuat se-compact mungkin untuk lantai satu ini Khususnya untuk area hunian Karena dia ada kebutuhan living Kebutuhan untuk singgah disana dalam waktu yang lama juga Jadi standar rumah tinggal Ada living, ada kamar mandi, ada dapur Bahkan juga Klien menginginkan adanya ruang tamu sendiri Padahal biasanya kalau Area sitenya kecil Untuk ruangan-ruangannya itu Bisa saja sebenarnya untuk ruang tamu kita merge dengan living Tetapi dari klien sendiri Menghendaki bahwa sebisa mungkin untuk area living dan juga area ruang tamu itu tetap dipisah Sehingga dengan keterbatasan ruangan tadi kita usulkan mirip dengan yang project sebelumnya Kita gunakan project open plan juga Beberapa ruangan kita merger Tetapi ada privasi yang masih kita bagi agar tetap terjaga Next Oke untuk Nah Tadi saya belum sampaikan juga Untuk kebutuhan hunian Ini juga masih ada kebutuhan carport Yang memang untuk daya tampung minimal satu mobil milik si owner nya itu sendiri Sehingga Udah dikepras untuk jalan Masih harus ada Space yang kita sediakan untuk mobil juga Baru kita bisa masuk ke dalam rumah tinggal Nah ini Cukup Unik juga Proses kita mengolah Ruangan ini Biar semuanya bisa masuk ke situ Nah Di area carport ini kita gunakan ukuran standar Untuk mobil yang mungkin tidak terlalu besar ya Selevel Avanza misal dimensinya Itu bisa masuk ke situ Kemudian untuk pintu masuk ke dalam rumah Klien juga Masih pengen ada teras yang cukup besar Jadi Semakin Kita minimalisir lagi untuk ruangan yang bener-bener dia full indoor nya Atau interior nya Jadi Terasnya beliau pengen yang luas karena Beliau ini memang salah satu orang yang punya banyak relasi Dan juga punya banyak teman-teman yang sering datang ke situ Pengennya dengan teras yang besar ini Nuansa welcome Terhadap pengunjung atau tamu itu Bisa disajikan kepada orang-orang yang berkunjung ke rumah itu Nah makanya disitu Efektif area carport kita jajarkan dengan teras Untuk bener-bener area outdoor Baru kita bisa masuk ke dalam ruangan rumah untuk Hunian nya Nah hunian ini sendiri juga tadi Seperti yang saya sampaikan di awal Kita bagi dengan Konsep open plan Disitu ada Masuk dari pintu utama Ketemu dengan ruang tamu Ruang tamu ini sebenarnya menghadapnya ke arah dapur Karena Setelah berbagai macam proses eksplorasi layout ruangan Layout inilah yang kita rasa efisien dan juga pas Untuk Pun disitu masih ada kebutuhan untuk tangga Tangga ini kan juga cukup memakan banyak ruangan ya teman-teman Dia Sisi Bidangnya sebenarnya vertikal Tapi dibawah juga pasti akan kemakan untuk area itu Oleh karena itu Mau gak mau Tangga ini kita letakkan di bagian yang Yang paling memakan sedikit ruangan Yaitu kita tempelkan di paling ujung belakang Bawahnya Kolongnya kita manfaatkan sebagai area untuk kabinet TV Atau untuk men-support Living room nya Di belakangnya ada dapur Yang kita kasih Sekat partisi Semacam kisih-kisih kayak gitu Untuk menghalang visual dari ruang tamu ke arah dapur Yang paling pojoknya ada Bedroom atau untuk mandi Next Nah ini adalah Hasil jadinya Jadi Terasnya Sebenarnya kalau di Desain yang kami usulkan Ada permainan leveling lantai Tapi ternyata Ketika di Realisasikan Klien sepertinya Lebih efisien Kalau ini dijadikan satu elevasi saja Sehingga untuk menerima tamu Itu kalau misalnya gak lama Tamu gak perlu masuk rumah Cukup di taras saja Tinggal kasih bangku Atau tempat duduk Itu sudah cukup Dirasa cukup Kira-kira seperti itu Perubahannya sebenarnya minor Tapi secara fungsi masih masuk Dan juga masih sesuai Dengan apa yang dibutuhkan Next Nah kita sedikit bergeser ke area yang tengah Ini sebagai ruang transisi Atau inner court disitu Kita jadikan sebagai skylight Dan juga Area untuk Pertukaran udara Baik dari rumah Ataupun dari si kosnya sendiri Jadi Sekaligus untuk menjaga privasi Dari penghuni Terhadap Orang-orang yang Tinggal di kos-kosan Disitu ada satu akses vertikal juga Nanti akan saya ceritakan Di slide selanjutnya Nah Secara Fungsi utamanya Memang dia untuk Memberikan cahaya yang masuk Karena tadi kita Sudah gak bisa bikin bukaan Di sisi Tanan kiri Maupun belakang Jadi Enggak mau kita bikin void di tengah Untuk Sebagai space Untuk keluar masuknya cahaya Dan juga Udara itu sendiri Next mungkin mas Nah ini Post up dari ruangan tersebut Ini Kelarifan lokal banget ya Apa Ada serpet dan juga Jemuran itu Milik anak-anak kos yang disana Karena kebetulan memang sudah dihuni saat ini Jadi Sudah ada beberapa Nuansa kosnya Udah terasa banget lah ini Disitu kita gunakan Tiga perpaduan Material Yaitu yang pertama dari Dinding warna putih itu sendiri Ada Aksen bata Exposed Dan juga Keramik mosaik Yang dia punya dimensi kecil-kecil kotaknya itu Square-nya Alasan kita kenapa pakai tiga warna ini Yang pertama memang Khususnya yang warna putih Kita gunakan sebagai Karena dia luasannya kecil Jadi Sebisa mungkin ruangan ini harus bisa memberikan Brightness yang lebih banyak Ke sekelilingnya Jadi karena dia putih Matahari akan masuk ke situ Dipantulkan oleh si cat warna putih tadi Akan membuat ruangan menjadi lebih lapang Plus kita tambahkan lagi dengan Perpaduan Keramik mosaik ini Yang memang secara refleksi cahaya Dia akan lebih banyak memberikan Intensitas yang lebih daripada yang dinding Masih biasa Karena kan dia glossy ya teman-teman Jadi glossy-nya itu yang kita manfaatkan sebagai Pantulan cahaya dari matahari Agar bisa Lebih menyeluruh ke Seisi ruangan Seperti itu Next Nah kemudian ini untuk area Kos-kosannya Disitu ada Parkinan kecil yang hanya cukup untuk motor saja Sehingga untuk penghuni kos sendiri Kalau bawa mobil Mau gak mau ya Gak bisa parkir disitu Dan kebetulan itu sudah jadi kesepakatan Dari si owner terhadap Teman-teman yang ngekos disitu Sehingga Gak ada masalah Nah Untuk kamarnya Di lantai 1 Kita bisa dapetin 3 unit kamar Ini juga sama Bukaan sangat minim sekali Kita bisa tempatkan Karena Kanan-kiri sudah dapat lahan tetangga Sehingga Adanya inner court tadi Bisa menjadi salah satu sumber cahaya maupun udara Yang menjadikan Basic kita menentukan orientasi Ruangan kamar-kamar kos ini Jadi Kamar kos ini hadapnya ke arah inner court Di sana satu-satunya supply untuk udara dan cahaya yang bisa kita dapetin Dari sisi yang lainnya sudah mati Sehingga kita arahkan semua ke situ Perpaduan pintu dan juga jendela pun Kalau biasanya hanya ada pintu saja Jendela juga kita merger taruh di sisi yang itu Jadi semuanya bisa dapat supply udara dan juga cahaya secara natural Next Nah Sedikit bergeser kehunian lagi ke yang lantai 2 Kalau tadi lantai 1 karena kita sudah minim Luasan untuk dijadikan sebagai rumah tinggal Sehingga untuk lantai 1 tadi kita hanya cukup bisa digunakan sebagai ruang publicnya Living dan juga kitchen Sementara untuk kamar-kamar tidur Mau tidak mau kita usulkan ditempatkan di lantai 2 Full lantai 2 ini kita gunakan sebagai area privat bagi penghuni Baik untuk suami istrinya Maupun anak-anaknya Jadi kita bisa dapat 3 kamar tidur di sana Plus 1 balkon dan juga ada bedroom lagi Bedroom kita tempatkan tipikal di lantai 2 nya Karena untuk efisiensi pemipaan Kemudian Apa namanya Elektrikal juga Dan juga Terlebih untuk menjaga pipa-pipa itu Karena dia bisa jadi nanti ketika pembangunan Misalkan kok anggarannya tidak cukup Pipa kan mau tidak mau harus di expose Karena tidak ada ceiling ya Jadi penataan kamar mandi yang linear seperti itu Antara rantai 1 dan rantai 2 Itu akan lebih menghemat secara biaya juga Dan juga efisiensi materialnya juga Untuk master bedroom kita letakkan di paling Luar yang paling berdekatan dengan sisi luar Jadi ini denanya agak sedikit Mirip labirin tapi sebenarnya enggak Karena semua kamar harus dapat bukaan atau ventilasi Untuk yang bedroom 2 Kalau posisi tanggakan ada di paling belakang Jadi ketika naik itu ketemunya langsung ke bedroom 2 Bedroom 2 ini ventilasi kita arahkan ke arah inner court Kemudian yang bedroom 1 Kita masih dapat celah ke arah Sisi utara Kemudian yang master bedroom Ini yang paling besar bukaannya Karena memang dia ruangan yang paling prioritas Sebisa mungkin dapat asupan cahaya maupun udara alami Yang paling banyak daripada kamar-kamar yang lain Nah lalu ada satu balkon yang cukup luas disitu Sebenarnya balkon ini juga request dari klien Karena tadi beliau sering ada teman-teman yang kumpul disana Sehingga enggak cukup kalau misalnya hanya di bawah saja Kalau semisal beliau juga menginginkan Pengen nongkrong di atas nih teman-teman Problemnya adalah Ketika kita ingin membuat orang luar atau orang publik itu naik ke atas Mau enggak mau kan mereka harus lewat tangga Sementara tangga tadi posisinya ada di belakang Dan melewati kamar-kamar yang sifatnya lebih privasi Nah karena ada kebutuhan itu Sehingga inner court tadi yang ada di tengah-tengah ruangan transisi antara kos dengan eh antara bangunan rumah dengan kos itu Kita tambahkan juga tangga spiral untuk naik ke atas Jadi ada sirkulasi vertikal juga di sisi ini teman-teman Yang bagian ini Ini ada tangga vertikal ada tangga spiral disitu Yang aksesnya memang bisa diakses langsung oleh publik Oleh siapapun tamu yang datang disitu Ketika ingin diajak ke balkon Mereka bisa naik lewat situ tanpa harus masuk ke dalam rumah Melihat privasi si penghuni rumahnya sendiri Nah ketika sudah di balkon Kemarin kita juga sempat berdiskusi juga Bahwa disitu kan langsung direct dengan kamar tidur Master bedroom yang memang itu area yang paling privat oleh si penghuni Alhamdulillahnya itu gak apa-apa Jadi ketika balkon itu digunakan oleh orang yang bukan penghuni rumah itu sendiri Kadanglah tamu itu privasinya gak masalah Selama mungkin nanti tetap harus ada penutup semacam korten Ataupun furniture yang menghalangi bukaan yang besar itu ke arah balkonnya Tapi yang menjadi concern adalah aksesnya yang kita minimalisir Agar tamu-tamu publik ini tidak bisa masuk secara lebih dalam lagi ke dalam ruangan Kira-kira seperti itu Dan di sebelah balkon ini juga ada void Yang ada hijau-hijau itu teman-teman Itu voidnya juga sebenarnya ada fungsinya Sebenarnya bisa saja balkon ini kita fullkan sampai ke arah voidnya tadi Tapi karena bagian karpot kita di bawahnya itu Kalau atasnya kita dark full Maka itu akan gelap banget Bahkan Bisa jadi ruangan lantai satu itu juga semakin gelap Karena depannya sudah ditutup oleh kanopi yang luas dan juga masif Sehingga disitu kita berikan celah Sebagai tempat untuk masuknya cahaya dari sisi timur barat Ataupun ketika siang hari minimal cahaya bisa lah Ditransfer ke area karpot itu akan tidak terlalu gelap Plus bisa juga kita manfaatkan sebagai tempat untuk vegetasi Karena ruangan kita ini lahannya sudah kecil banget untuk ditempatkan beberapa ruangan yang harus diakomodasi disitu Sehingga untuk area hijaunya juga kita harus pinter-pinter cari spot yang bisa dimanfaatkan sebagai perindang Minimal untuk resapan air hujan Itu harus kita perhatikan juga Sehingga tidak semuanya full perkerasan karena itu akan berdampak buruk bagi kesehatan juga Terutama untuk sumur-sumur resapan yang tidak bisa diterapkan apabila semuanya kita full puffing Next Nah ini untuk voidnya tadi secara close upnya seperti ini teman-teman Ada aksen warna, aksen bentuk lingkaran juga yang kita tampilkan disitu Next Nah ini adalah tanggal vertikal yang dia sebagai akses dari tamu yang dari luar ke arah balapan atas Disitu kita gunakan celah dari roaster juga agar tidak tertutup Disini lebih banyaknya kita memang memprioritaskan semua ruangan sebisa mungkin bisa dapat asupan cahaya Sekecil apapun spacenya, kalau itu bisa kita manfaatkan, kita manfaatkan Agar bisa dapat ya hemat energi juga terutama ketika siang hari Next Ini untuk hallway untuk bagian koridor kosnya Kita masih tambahkan lagi ada skylight di atas dan juga perpaduan roaster-roaster itu tadi Masih sama, concern kita adalah untuk mencari cahaya dan juga udara agar sebisa mungkin bisa Diterapkan di bangunan ini ketika siang hari juga kita pengennya less energy Gak terlalu banyak listrik yang dikonsumsi Sehingga void ini menjadi salah satu area yang krusial juga Kita tempatkan di area ini sebagai pertukaran sirkulasi tadi Next Ini void yang tanggal dari lantai satunya, kira-kira masih sama Skylight dari atas kita tembuskan sampai bawah Sehingga koridor yang di bawah pun masih bisa tersinari oleh cahaya dari atas Next lagi Untuk kamar di lantai 2 ada 4 unit kita bisa dapetin Dengan satu kamar mandi Typical bedenanya dengan yang bawah Next Nah ini bentuk jadinya Kita next lagi aja untuk bagian fasad Nah bentuk Untuk bentuk sendiri sebenernya kita eksplorasinya Dari klien sendiri pengen memang bentuk yang tidak terlalu biasa Jadi kalau kita lihat lingkungan sekitarnya Kebetulan memang belum banyak rumah-rumah yang terdesain secara Apa ya secara secara utuh Sehingga untuk masa bangunan atau Olah bentuknya kita masih bisa lebih dapetin ekspresi-espresi yang berbeda dari yang lain Jadi disini kita terapkan elemen-elemen lengkung dan juga kotak box Jadi basic formnya adalah box sebenernya Kenapa box? Karena memang dia yang paling efisien untuk denahnya Kemudian aksen-aksen lengkung ini kita gunakan sebagai identitas selanjutan Untuk memberikan impresi yang lebih terhadap bangunan ini Dan kebetulan klien setuju dengan ide ini Sehingga oke kita lanjutin bentuk ini untuk diterapkan di beberapa sisi Next Nah ini juga sama ada penonjolan Dimensi antara Nonjol dan juga Nonjol ke depan dan juga nonjol ke dalam Jadi tidak monoton untuk fasadnya Dan untuk materialnya sendiri Bata merah ini sebenarnya adalah Request dimana klien pengen sesuatu yang lebih etnik Sehingga kalau form awalnya itu Warnanya kita shape-nya dibungkus dengan warna putih Dan juga warna monoprom abu-abu Itu klien masih merasa terlalu modern banget Pengen masih ada unsur-unsur etnik yang lebih tradisional Sehingga kita berikan aksen dari bata ekspos ini Di satu sisi ini saja yang kami rasa pun sudah cukup dan juga tidak terlalu berlebihan Menjadi aksen untuk fasadnya Next mas Untuk material di interior lebih banyak lagi variasi Untuk balkon tadi kita gunakan beberapa granit motif kayu Kemudian untuk kamar mandinya juga ada kombinasi yang mirip dengan di inner court tadi Kami mosaic dan juga tekstur semacam tegel kunci Kemudian untuk lantai di kamar ini agak kurang kelihatan Dia pakai granit semacam motif semen ekspos Biasanya itu didapetin dari Roman yang variasinya paling oke Nah itu teman-teman nanti juga bisa lihat di Gihom ada juga material-material ini Next mungkin mas Ini untuk interiornya kalau untuk desain yang jadinya nanti kira-kira akan seperti ini Pantai juga sama kita gunakan finishing dari motif aksen ekspos Kemudian dinding kita biar buat dia natural saja Ada yang dengan aksen putih dan juga ada yang masih di biarkan aksen eksposnya kelihatan Next Ini sisi yang lebih dari sisi pintu masuk Next lagi Oke ini untuk area tangga Kita juga buat repetisi yang sama Jadi di luar sudah kuat dengan aksen lengkungnya Untuk bagian interior juga kita buat pengulangan disitu agar masih ada kesinambungan antara elemen eksterior maupun interior Jadi untuk bagian tangga kita buat aksen lengkung juga di bagian burdesnya Kemudian kombinasi di backdropnya juga ada aksen warna lengkung dan juga perpaduan dari material bata merah Dan untuk lantai kita buat yang sama Teksturnya masih sama dengan dinding yaitu granite motif aksen ekspos tadi Next mungkin mas Ini untuk sisi dapur Yang paling penting di dapur ini adalah selain peletakan kabinet dan juga top tablenya adalah Kisi-kisi partisi yang menghalangi antara dapur dengan ruang tamu Sebagai penyekat privasi agar kegiatan di dapur maupun barang-barang di dapur itu masih terjaga dari tamu Kira-kira seperti itu Next Nah ini juga kombinasi ada sedikit aksen keramik heksagonal Ini juga teman-teman nanti bisa temuin di Keyhome ada banyak banget untuk keramik heksagonal ini Dan bisa diberikan sebagai aksen ruangan Next Next Oke Mungkin itu cukup Ya Mungkin itu teman-teman yang bisa kami share terhadap beberapa projek kami ke teman-teman semua Baaral nih mungkin saya kembalikan ke Amsi Oke Terima kasih banyak Mas Yudit Oke Mungkin kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman Kita buka tiga orang untuk bertanyaan Nanti yang tanya bakalan dapet gold prize Pada kali langsung Tidak Tidak selamat menikmati